Halo Sobat Brindley, kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai sistem reproduksi Pertanyaan kali ini adalah proses implantasi terjadi pada bagian bernomor ada 1, 2, 3, dan 4 Nah kita lihat gambarnya, mari kita pelajari sama-sama Ini adalah bagian yang pertama ini adalah ovarium Nah ovarium merupakan tempat pembentukan sel telur Nah bila sel telurnya sudah matang, nanti akan dilepaskan atau prosesnya disebut sebagai ovulasi Dilepaskan dan ditangkap oleh fimbria yang berbentuk jumbai-jumbai ini Nah dari sini nanti akan dialirkan atau diarahkan ke tuba falopi atau oviduk Nah di oviduk ini akan terjadi proses fertilisasi di mana sel telur dan sel sperma itu melebur menjadi satu Membentuk zigot atau yang disebut sebagai juga fertilisasi atau pembuahan Nah jika berhasil, nanti zigot yang terbentuk ini akan bergerak menuju uterus Nah di uterus, zigot yang tadi hasil fertilisasi akan menempel dan menanamkan diri pada endometrium atau dinding uterus Nah proses inilah yang disebut sebagai implantasi di mana zigot menempel dan menanamkan diri pada uterus Supaya zigot tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi embryo kemudian menjadi fetus Nah jika fetusnya sudah berkembang dengan sempurna Nah dan siap dilahirkan, maka fetus tersebut atau janin tersebut akan keluar lewat vagina Nah vagina ini memang adalah jalan lahir dari bayi Nah selain jalan lahir bayi, vagina ini juga merupakan alat koitus di mana Koitus itu sendiri adalah persetuan di mana bertemunya organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan Nah sekarang kita jawab pertanyaan Berdasarkan penjelasan tadi, maka proses implantasi terjadi pada bagian bernomar Nomor tiga yang menunjukkan gambar uterus di mana proses implantasi terjadi adalah nomor tiga Jadi jawabannya adalah C Nah itu tadi pembahasan mengenai pertanyaan tersebut Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Brainly Tetap semangat belajar May you have a brainly day Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!